Intro Rekomendasi yang sama diberikan oleh tim Percepatan Reformasi Hukum yang menyebut perlu ada revisi lagi Undang-Undang KPK untuk mengembalikan independensi pada lembaga ini. Saya mau tanya dulu, Anda sepakat KPK sekarang makin tidak independen? KPK harus independen lagi seperti dulu, ya. Jadi, konkretnya? Ketika ada revisi yang kemudian membuat staff KPK, karyawan KPK menjadi ASN sebagaimana ASN yang lain, otomatis mereka tidak lagi memiliki ruang untuk mandiri. Satu. Yang kedua adalah posisinya yang berada di bawah presiden. Bila di bawah presiden dan diberikan ruang yang bebas, maka itu lain. Tapi kita tidak pernah tahu siapa presiden di masa yang akan datang, apakah akan selalu memberikan ruang kepada KPK untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan kewenangannya. Yang ketiga, yang tidak kalah penting. Bahwa KPK itu sendiri selain dibuat lebih independen, tapi KPK juga harus bisa diawasi. Tidak ada malaikat di negeri ini. Ini adalah semuanya manusia. Dan manusia punya kecenderungan mendapatkan kekuasaan, dia bisa abuse kekuasaan itu. Termasuk juga yang berada di dalam KPK. Dia dimandirikan, dia diberikan kewenangan yang cukup untuk memberantas korupsi karena praktek korupsi sudah begitu masif, tapi juga harus ada mekanisme pengawasan yang baik. Sehingga KPK tidak menjadi sebuah badan yang justru merusak praktek pemberantasan korupsi. Ketua Umum Anda Mas, Ibu Megawati Soekarno Putri. Ibu Mega sempat mengeluarkan pernyataan, bubarin saja KPK tidak efektif. Saya mau tanya, Anda sependapat dengan Ibu Ketua Umum? Dalam konteks penegak hukum, boleh tidak ada slide yang bisa ditampilkan ya? Dari sisi hukum tadi. Baik dari jumlah penindakan kasus korupsi yang ada di Indonesia 2018-2022. Biar semua publik, audiens, tahu sikap saya. Sebagai capres. Agar tidak terjadi konfus siapa berpendapat, siapa yang sedang duduk di sini. Kita sambil tunggu slide-nya disiapkan Mas. Silahkan, baik. Lalu saya tanya, tantangannya tadi sudah saya sampaikan kepada teman-teman. Yang pertama, kebiasaan kita korup. Kerja nyogok, mau dapat projek nyogok, dan kemudian ketemu seseorang, ketangkap OTT KPK. Siapa? Aktor. Analis aktor. Atau barangkali kebijakan yang korup. Karena regulasi menguntungkan sebagian, dan kemudian itu dijadikan seolah-olah ini untuk kepentingan bersama, tapi yang bermain itu beberapa orang saja. Atau sistem aturan yang korup dari si kelembagaannya. Jangan-jangan memang aturannya kurang bagus. Atau terakhir, ya prakteknya yang tiap hari tertoler, itu sudah biasa kok, gak apa-apa. Namanya juga orang kuasa, power tends to korap. Gak bisa. Ini tantangannya. Maka saya tuliskan, Mbak, di dalam solusi ini. Penguatan kejaksaan KPK dan kepolisian yang sebut sebagai APH. Clear? Jadi tidak sependapat bahwa KPK harus dibubarkan, malah justru harus dikuatkan. Sepakat dikuatkan. Sepakat dikuatkan. Artinya, Mas, saya mau follow up dengan pertanyaan yang lebih konkret. Artinya, apakah ketika nanti Anda menjabat presiden, KPK akan diperkembalikan lagi independensinya? Tidak seperti sekarang? Dikuatkan. Revisi, Mas. Revisi, apakah kemudian akan dikembalikan? Karena revisi undang-undang KPK dinilai banyak pihak, itulah problem utama kenapa KPK kita sekarang melempeng. Harus saya jawab ketiga kalinya, satu dikuatkan, dua revisi regulasi. Sejauh ini Anda merasa KPK masih melakukan tugasnya dengan maksimal? Atau ada penilaian yang memang wajar kalau orang kecewa terhadap institusi ini? Saya kira ya, kita ini membangun negara pasti banyak kita kecewa. Pasti banyak yang kita tidak puas. Saya kira itu wajar. Dan memang benar bahwa harus ada pengawasan. Karena kekuasaan condong untuk membuat orang korup harus kita awasi terus. Harus kita cari upaya-upaya memperbaiki. Begitu. Baik. Tapi yang penting, jangan ada kesan ini tidak baik, bubarkan. Nah itu jangan. Jadi tidak setuju dibubarkan ya Pak? Saya mau mulai dengan polisi Mas, yang kerap kali dapat sorotan publik dalam waktu terakhir ini. Real, konkret, rencana Anda terhadap reformasi lembaga kepolisian. Akan Anda apakan polisi kalau Anda dapat kekuasaan? Jangan dong, bahaya kalau bubar. Masa bubar? Gini, kita membutuhkan kepolisian yang akuntabel, transparan, bersih. Dan menurut saya langkah nomor satu adalah memperbaiki mekanisme akuntabilitas di dalam kepolisian. Semua langkah yang dikerjakan, ada langkah yang bisa dipertanggungjawabkan. Ada transparansi atas semua yang dilakukan. Mengapa? Karena itu adalah institusi publik. Dan institusi publik itu adalah transparansi. Dari mulai ke aktivitas di tingkat paling bawah, tingkat polsek misalnya, sampai dengan tingkat yang paling atas. Dengan ada transparansi itu, maka akuntabilitas bisa kita laksanakan. Yang kedua, harus ada pengembangan profesionalisme, kompetensi. Ini fakta di lapangan. Bahwa banyak sekali saudara-saudara kita yang bertugas di kepolisian tidak mengalami pembekalan yang cukup. Kalau tidak punya keterampilan, pengetahuan, kemampuan untuk bisa menggunakan segala macam teknik baru, maka teknik-teknik lamalah yang akan dipakai. Dalam interogasi, ilmu interogasi sudah berkembang begitu besar. Tapi kalau kita tidak mempelajari ilmu-ilmu itu, maka teknik-tekniknya juga akan teknik-teknik lama. Dan apa yang terjadi? Muncul praktek-praktek penyimpangan. Yang ketiga, institusi polisi harus menjadi contoh di dalam pelaksanakan penegakan hukum. Anggota polisi yang bermasalah, yang melanggar hukum harus menjadi subyek untuk diperiksa. Tidak bisa justru anggota kepolisian itu terbebas bila melakukan pelanggaran. Mereka yang harus menjadi contoh. Dan yang keempat adalah pelibatan publik di dalam pengawasan kepolisian. Kepolisian seperti juga badan-badan yang lain harus bisa diawasi. Dan salah satunya mungkin Ombudsman, kemudian Kompolnas bisa memiliki akses yang lebih baik dalam pengawasan. Jadi dengan cara begitu, maka apa yang dikerjakan oleh kepolisian bisa dipertanggungjawabkan kepada publik. Tapi kata kuncinya adalah transparansi akuntabilitas. Begitu. Bagaimana dengan polisi Mas Ganjar? Sama Mbak. Polisi saya kira... Polisi kurang kuat Mas sekarang? Sangat. Sekarang orang... Terlalu kuat? Bukan. Hari ini orang membicarakan polisi secara terbuka kok Mbak. Betul. Secara terbuka. Saya kira sudah ada tim reformasi kepolisian yang dilakukan. Orangnya juga banyak yang representatif dari banyak kelompok masyarakat. Dan salah satu nama yang saya ingat adalah Natswa Sihab. Anda tim reformasi percepatan... Tim percepatan reformasi hukum. Saya termasuk salah satu di dalamnya. Dan rekomendasi kami memang seperti itu Mas. Salah satunya itu. Dan menurut saya rekomendasi dari kelompok independen yang dibentuk oleh negara. Mewakin negara kan Mbak ya? Mestinya dipakai dong. Suka atau tidak suka tinggal kita berbicara. Ketika itu iya maka bagaimana caranya? Cara kemudian diberikan kepada publik sebagai bentuk partisipasi dan akuntabiliti. Satu ide konkret Mas soal reformasi kepolisian hal yang akan Anda lakukan spesifik apakah dalam penguatan kelembagaan atau dalam hal seleksi masuk menjadi polisi atau dalam hal peningkatan kualitas profesionalisme mereka. Dari sekian banyak reformasi yang diperlukan di tubuh kepolisian ini mana menurut Anda yang jadi urgent sekali? Dua. Satu sistem dua aktor. Tidak ada yang tidak pernah mendengar pendekar keadilan yang luar biasa di kejaksaan. Baharudin Lopah. Itu yang teriak mahasiswa hukum. Mahasiswa hukum dan orang Makassar seperti saya. Iya. Idola. Almarhum Pak Lopah. Lalu dari Selawasi Barat ya. Betul. Saya mengidolakan beliau. Apa yang terjadi? Ketika sistemnya baik, aktornya tidak baik. Ternyata tidak jadi Pak. Ketika sistemnya kurang baik, aktornya lebih dominan, itu bisa lebih mendrive. Maka ada dua. Maka yang mesti dilakukan adalah sistem yang kemudian diperbaiki dan memilih aktor. Saya kira semua institusi harus kita kaji, yang mana kita rasakan kurang pas ya kita perbaiki, itu namanya reformasi, reformasi hukum, reformasi institusi dan sebagainya. Saya kira yang paling penting adalah pengawasan diri, otokritik atau otopengawasan, kita minta semua institusi membenahi diri dan itu harus dikendalikan oleh sistem yang kuat. Dengan sistem audit, dengan BPK yang aktif, dengan BPKP yang aktif, dengan KPK yang aktif, ini membuat jerat. Kalau kita lihat kepolisian sekarang, kita lihat beberapa jenderal-jenderal pun dihukum. Beberapa jenderal-jenderal yang seolah berkuasa bisa dihukum.